Kesaling bersenggolan kendaraan seorang anggota Polsek Kota Cianjur dikeroyok oleh beberapa orang di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kabupaten Cianjur. Sebelumnya korban sempat cekcok dengan para pelaku dan tak lama korban yang merupakan seorang perwira polisi pun langsung dikeroyok dan dianiaya para pelaku. Kejadian kurang menyenangkan dialami oleh seorang perwira di Polsek Cianjur Kota yang menjadi korban penganiayaan oleh beberapa orang di Jalan Pangeran Hidayatullah, Rabu Malam. Awal kejadian kendaraan roda 4 yang dikendarai oleh Ibda Eko yang menjabat sebagai panit reskrim Polsek Cianjur Kota bergesekan dengan kendaraan pelaku. Setelah kedua kendaraan bersenggolan korban langsung turun untuk meminta penjelasan dari para pelaku. Namun para pelaku langsung menyerang dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Menurut Kapolsek Cianjur Kota, dua orang pelaku sudah diamankan dan kondisinya dalam keadaan mabuk. Termasuk satu unit mobil yang digunakan para pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap panit reskrim Cianjur Kota. Ini kesalahpahaman saja, karena memang namanya di jalan ada singgolan. Ya tiba-tiba mereka salah paham, karena dalam keadaan mabuk semua itu kan. Kita juga kita lihat sekarang mabuk. Orang mabuk mana yang berhasil juga gak tahu. Yang jelas, anggota saya juga akan membuat laporan, kalau dia tidak suka dipukul kayak gitu. Nah itu kejadiannya, kejadiannya itu lokasinya di mana? Di Jantara Joglo ya, Joglo ya. Abdullah Binuk masuk ke bawah itu mana itu. Selain itu, jejarannya dibantu personel Satreskrim Pores Cianjur tengah melakukan pengejaran terhadap dua orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut seperti dugaan dalam pengaruh minuman keras.